oke teman teman kembali lagi ke channel saya adiak seri tengah official kali ini saya mau sedikit review tadi udah saya review di sebelumnya BYD seal nah saat ini masih di arista bsd ini ini adalah BYD atau 3 teman-teman ini sedikit lebih compact mobilnya lebih ke SUV compact teman-teman ini adalah mobil listrik yang saya lihat sepertinya ada panoramic sandroffnya teman-teman dibanding yang lain dari depan hijau teman-teman dia punya bentuknya sangat-sangat bagi saya sih simple nggak terlalu banyak-banyak apa namanya garis-garis lekukan yang seperti muscle atau gimana kayak berotot tapi ini lebih fungsional teman-teman secara garisnya tampak depan cukup lumayan bagus teman-teman ini lihat teman-teman oke paling sedikit saya mau review bagian depan kanan kiri samping belakang dan juga bagian interior oke sampai ketemu di review selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel adiak seri tengah official oke thank you teman-teman oke teman-teman nah ini adalah BYD atau tiga teman-teman nah ini dari desainnya sendiri dia lampunya sudah LED teman-teman nah ini ada segit DRL nya teman-teman nah ini lampunya udah LED nah ini LED bawahnya memang hampir rata-rata BYD tidak ada pokal teman-teman teman-teman nah disini dia ada sensor parkir dia ada satu dia ada sensor parkir lagi ada dua teman-teman jadi untuk sensor parkirnya dia ada dua teman-teman dan disini seperti haspi wedi dia ada kamera depannya seperti ini ada kamera 360 teman-teman dan kita lihat nanti di bagian dalamnya sendiri teman-teman nah disini ini untuk bannya dia masih pakai Continental teman-teman Continental dia untuk ukuran bannya ring 18 235 per 50 memang ini sedikit lebih kecil dibanding BYD seal teman-teman nah ini disini Hai masih sama ternyata dia ada kamera 360 nya teman-teman bentuk dia punya mobil BYD atau tiga memang lebih lebih ke SUV compact teman-teman nah disini terlihat jelas dia ada semacam roof rack sepertinya ini dia tanam teman-teman ini bisa buat Hai naro barang nah ini kaca filmnya udah pakai vehicle teman-teman dan ini kurang lebih range nya di 400 50-an kurang lebih teman-teman nah ini ada BYD atau tiga bentuknya sama dari ujung ke kiri sampai ke kanan dia cukup lumayan bagus dan ini untuk BYD atau dia ada sensor parkir sebelah kiri teman-teman ada sebelah kanan ada dua dia ada ada tiga dan ada empat teman-teman nah disini bentuknya cukup lumayan bagus teman-teman nah ini yang paling yang saya suka bentuknya BYD atau tiga bentuk desain ini disini teman-teman ada desainnya disini nah ini teman-teman dia buat buat charger nya sendiri teman-teman oke satu lagi teman-teman ini sedikit kita mau lihat bahwa dia punya kap mesin sayangnya memang dia belum pakai hidrolik teman-teman dan ini sedikit ruang baterainya hampir mirip seperti di BYD M6 teman-teman enggak terlalu kopong dan tidak ada penutupnya kayak seperti BYD seal tapi untuk ini lebih saya rasa sih bisa ditambahin seperti plastik ya teman-teman nah disini teman-teman ini bagian baterainya dia satu kesatuan jadi cukup lumayan bagus teman-teman ini dia ada sensor dia punya ada saya teman-teman nah disini ada NFC nya jadi kalau teman-teman pakai kartu NFC yang khusus dari BYD dia dapat teman-teman nah disini untuk bagian interiornya sendiri dia ada ini mungkin teman-teman udah ngelihat di review-review BYD sebelumnya dia ada seperti senar teman-teman jadi ini kayak kita main gitar teman-teman ini khas banget nih ini ada audionya ini buka bagasi disini nah ini bentuk dia punya hand grip dia punya di buka tutup pintu dalam lucu dan ini juga handle nya juga cukup lucu teman-teman dan jenisnya juga seperti biasa buka tutup kaca segala macem nah ini buat bangkunya sedikit ini kulitnya seperti kulit biasa teman-teman ini sepertinya ada rongga-rongga ada semacam ventilasi seat nanti kita cek nah ini ada penganturan maju mundurnya sudah elektrik teman-teman nah ini yang membuat bahunya ini di bagian dalam nah ini di bagian dalam teman-teman nah ini di bagian dalamnya sendiri teman-teman nah disini unik dibanding yang lain ini kayak seperti koklit pesawat teman-teman teman-teman nah disini ada volume buat audio ini hazard ini parking sensornya buat modenya ini parking EPB nya ini startupnya teman-teman nah ini seperti ini teman-teman untuk bukaan awalnya teman-teman audionya cukup lumayan bagus nah nih ya audionya normal sport sama echo teman-teman audionya cukup lumayan bagus ya sama kayak yang di BWD sil M6 sama oh ada deskam nya juga teman-teman ini ada deskam nya jadi kayaknya seperti yang lain disini ada deskam nya teman-teman ada playbacknya juga ada mode-mode nya teman-teman jadi di BWD atau 3 cukup lumayan ada buat deskam nya teman-teman pengaturannya ini bonus saya sih lebih bisa diandalkan teman-teman nah ini real-time image nya oke paling itu ini hampir kurang lebih sama ada smart charging juga BWD assistant ini untuk buka panoramik santufnya teman-teman nah ini dia tak seles oke nah ini teman-teman ternyata ada santufnya teman-teman nah ini dia ini santufnya kita tutup lagi nah jadi ini memang satu-satunya nah ini udah tomatis teman-teman nah ini yang saya lihat BWD atau 3 ternyata dia panoramik santuf teman-teman cukup lumayan bagus nah ini bagian bangku nya ini baris penumpangnya cukup lega dan saya pun duduk disini pun juga cukup lumayan lega teman-teman jadi dengan punya BWD atau 3 sepertinya lebih menarik teman-teman karena bodinya juga cukup lumayan tinggi karena dia compact masuknya dan dia pengaturan panoramik santufnya ini udah otomatis teman-teman teman-teman dan cukup lumayan lengkap untuk dia punya ini ada sih teman-teman sama seperti BWD sel sama umumnya ya ada pengaturan modanya ada Eco Spot normal normal dan ini juga lucu teman-teman pengaturan dia AC nya dia bisa muter juga rotate nya bisa berfungsi ini sih pengaman kayak main gitar teman-teman oke ini juga ada pengaturan AVM nya juga ini pengaturan adas nya cukup lumayan lengkap teman-teman ini juga cukup lumayan bagus cukup nyaman teman-teman kita ini bukanya ke belakang teman-teman kita coba bagian baris kedua nah untuk baris kedua kita lihat teman-teman dia ada tiga baris kepala dia bisa buat tiga orang penumpang disini seperti biasa ada armrest nya ini cukup lumayan bagus jadi kalau memang yang mau berdua bisa ini bisa bertiga teman-teman nah ini seperti mobil sport teman-teman dia bangkunya ada semacam lubang disini nah ini seperti di depan dia ada kayak senar gini buka tutup pintunya ini cukup lumayan bagus nah ini untuk baris kedua dia ada chargeran ada yang tepsi teman-teman ini tepsi ini yang ada USB biasa dan dia untuk AC belakang yang tadi ada wireless charging teman-teman ini dia ada penang-remix handoff nya teman-teman jadi cukup lumayan bagus dan ini untuk baris keduanya atau tiga cukup lumayan lega coba memang ini pengaturannya sedikit agak mundur teman-teman tapi ini yang standar nah ini cukup lumayan masih kalau dimundurin bangku pengemudi menurut saya masih enak paha masih nopang untuk dia punya tinggi ini cukup lumayan tinggi ini juga lampunya udah tas seperti kayak tasnya teman-teman nah jadi cukup lumayan lega jadi teman-teman kalau misalkan ini bisa range nya bisa di 450an untuk kilometernya kurang lebih tinggi dengan cara bawanya dan airbag nya juga sepertinya ada 6 teman-teman disini ada di bagian jendela depan 2 sama di bangku disini ada nih gaitan airbag nya teman-teman untuk catras nya juga cukup lumayan lega teman-teman nah ini bagian depannya Ato 3 teman-teman unik ya teman-teman ya jadi memang untuk BWD M6 BWD seal yang saya review sebelumnya ini cukup lumayan menarik sih karena fungsi nya kalau saya pribadi lebih ke fungsi nya panorama sunroof nya cukup lumayan membantu teman-teman jadi karena kita nggak kayak di BWD seal kita harus kayak puzzle ini cukup lumayan mudah teman-teman dengan sekali sentuh yang di bagian depan sana tirai ini akan membuka otomatis teman-teman teman-teman bisa datang ke BWD Arista BSD kalau misalnya mau test drive sir BWD Ato 3 seperti ini ataupun BWD M6 yang saya sebelumnya sudah review teman-teman bisa datang ke BWD Arista oke nah ini teman-teman untuk baris bagasinya nah ini untuk touchless nya dia disini teman-teman trunk open ya teman-teman nah dia udah otomatis juga teman-teman nah ternyata dia punya luas bagasinya agak dalam agak sedikit ke bawah namun eh mungkin ini hampir 400 liter teman-teman dia punya bisa buat bagasi teman-teman kurang lebih ya teman-teman seperti biasa di BWD yang sebelumnya nih juga ada kayak semacam portable charger dan juga di bagian ini sini juga ada repair kit memang ini nggak ada ban cadangan teman-teman ini seperti biasa ada cairan repair kit nya ada kompresor nya jadi cukup membantu buat teman-teman semua paling itu saja ini juga buat nutup bagasinya udah otomatis dan satu lagi nanti saya akan tunjukin ke teman-teman kalau mobil ini di kunci nah kita lihat teman-teman ketika kunci ini mengunci mobil biwadi atau tiga yang paling mungkin ini penting atau enggak dipakai atau enggak tapi bagi saya ini berlaku karena kalau misalkan teman-teman lagi di cuaca yang panas banget kadang kan kalau kita langsung nyalain AC kan takutnya membebani apa namanya AC nya kan nah ketika saya tahan di bagian buka pintu nah kita lihat teman-teman ini ngebuka dan semua kacanya terbuka jadi untuk sirkulasi kalau misalkan di dalam panas dan dia akan membuka kaca-kaca ini supaya udara yang di dalam yang panas di trik matahari cepat keluar menguap dan di dalam bisa suhunya tidak terlalu panas teman-teman dan ini akan bisa berfungsi nah ini ketika saya tidak mencet apa-apa dia akan mengunci kembali ini teman-teman ya saya coba lagi ketika saya buka kunci ini kacanya ngebuka dan ini saya tidak apa-apain kuncinya dan dia nantinya akan otomatis kurang lebih 5 detik deh kalau tidak salah kurang lebih di 5 detik dia akan ngunci secara otomatis tanpa saya sentuh anak kuncinya teman-teman nah dia ngunci sendiri untuk nutup untuk supaya mungkin ketika kita lupa ngunci pintu dia akan otomatis jadi ini bisa berfungsi teman-teman di BYD atau 3 makanya tadi saya bilang juga BYD atau 3 menurut saya ini lebih fungsional bagi saya pribadi sih cukup lumayan enak karena dia ada panoramic sunroof yang otomatis secara buka ada tuasnya dan fungsional dia punya kalau misalnya kita lagi di trik matahari lagi parkir di trik matahari kunci ini kita buka untuk ngurunin dia punya kacanya dia secara otomatis akan nutup ke buka dan ketika kita tidak apa-apa dia akan nutup otomatis dia punya kacanya jadi itu fungsionalnya dari BYD atau 3 teman-teman paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan jadi inilah BYD atau 3 yang dimana lebih fungsionalnya lebih dapat karena gak repot karena di bagian panoramic sunroofnya dia tirainya ada tuasnya kemudahan dia punya ngebuka kacanya secara otomatis bisa karena dan lebih penting adalah bentuknya dari desain yang lain yang kayak BYD seal ataupun BYD M6 saya lebih suka ini karena seperti SUV compact pada umumnya teman-teman tapi sekali lagi ini adalah mobil listrik pajaknya murah bebas sekali juga enak teman-teman jadi teman-teman kalau mau test drive bisa datang ke BYD Arista BSD teman-teman oke paling itu aja teman-teman jadi ini adalah showroomnya BYD Arista BSD teman-teman ini disini untuk ruang pameran mobilnya nah di belakang teman-teman kalau misalnya mau istirahat dari habis servis segala macem disini buat ruang tunggunya teman-teman ini buat ruang tunggunya di belakang sana ada bagian servis teman-teman bisa ngeliat mobilnya teman-teman lagi lagi servis nah disini buat teman-teman kalau misalnya mau minum mau kopi disini jadi memang cukup lumayan lega teman-teman oke nah ini bagian ruangan ada musholah segala macem teman-teman nah paling itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai BYD atau 3 teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton channel adek seri tonga official dan jangan lupa like dan subscribe channel adek seri tonga biar saya bikin videonya semangat dan jangan lupa kalau mau test live silahkan datang ke BYD Arista BSD teman-teman karena ini mobil yang layak buat teman-teman pakai karena ini adalah mobil listrik yang tentunya kalau secara panjang murah dan juga bebas sekalian gila teman-teman oke demikian video saya mengenai BYD atau 3 dan jangan lupa like dan subscribe channel adek seri tonga official dan selanjutnya kita tunggu di video selanjutnya oke terima kasih teman-teman sampai jumpa teman-teman terima kasih